Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih membicarakan tentang BPDB dan sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab saya buka salah satunya adalah yang pertama ini jadi kalau misalnya tahap 1 di SMA gagal apakah bisa mencoba di tahap kedua SMK jadi tentu saja bisa jadi jadwal untuk setiap tahapan itu berbeda ini saya punya juknisnya jadi antara tahap pertama dengan tahap kedua itu jadwalnya berbeda jadi seperti ini ya jadwal pendaftaran tahap pertama itu 19 misalnya gagal di tahap pertama kita bisa mencoba mendaftar di tahap kedua jadi silakan nanti mencoba semua tahap mudah-mudahan sekali daftar bisa diterima sehingga kita bisa langsung daftar ulang itu saja jawabannya jadi bisa di setiap tahap karena setiap tahap itu punya jadwal yang berbeda pertanyaan yang kedua apakah juknis setiap daerah beda Pak? misalnya dengan Jawa Barat oh iya tentu bisa saja berbeda jadi aturan induknya untuk jalur itu zonasi, prestasi, apakah itu afirmasi itu memang dari pusat tapi untuk teknis itu kepala daerah, daerah masing-masing itu diberi kewenangan untuk mengatur contohnya ini ya contohnya saya punya contohnya kalau di Jawa Timur itu untuk jalur prestasi itu nilai yang di apa yang diambil itu ada tujuh mata pelajaran kemarin yang di Jakarta kalau tidak salah ya apa Jawa Barat ya itu yang diambil cuma enam nah ini kan menjadi bukti bahwa aturan PBDB di setiap daerah itu bisa saja berbeda tentunya aturan induknya harus sesuai dengan aturan yang ada di pusat itu ya terus kemudian pertanyaan lagi untuk mapel jalur nilai akademik apa saja ya oh iya untuk jalur prestasi ya di Jawa Timur itu ada ada tujuh mata pelajaran yang pertama agama kemudian PKN Bahasa Indonesia Matematika IPA, IPS dan Bahasa Inggris kalau di daerah lain di provinsi lain itu bisa saja bertambah bisa saja berkurang seperti di Jakarta kemarin cuma enam ya tapi kalau di Jawa Timur itu tujuh ini oke kemudian pertanyaan yang lain bisa diserkah untuk jarak terjaruh SMA sesurabaya nanti pada saat PPDB ya PPDB ini berdasarkan kemarin yang kemarin itu ada jarak-jarak terjauh yang yang di informasikan ke peserta didik nanti di website di websitenya ada tapi kalau sekarang tidak bisa karena website PPDB nya masih tutup ya jadi nanti di website PPDB itu diberikan informasi untuk jarak terjauh tahun kemarin yang diterima berapa jarak terdekatnya berapa itu ada ini yang tahun kemarin ya mudah-mudahan tahun ini ada ya kemudian kalau sistem zonasi pakai zona 1 zona 2 dan zona 3 apakah sistem sama seluruh Indonesia zona 1 zona 2 sekali lagi ya untuk aturan teknis itu bisa saja berbeda dengan provinsi yang lain tergantung pemerintah daerahnya oke ya pertanyaan selanjutnya untuk pengisian nilai rapot apakah harus diisikan pihak SMP secara atau bisa secara mandiri oh kalau mengisi atau mengupload nilai rapot itu adalah operator sekolahnya jadi kita tidak bisa mengisi atau mengupload nilai sendiri-sendiri semuanya harus melalui sekolah itu saja mungkin itu saja dari saya mudah-mudahan bisa sedikit membantu menjawab dan dari saya cukup selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi